Nah seperti ini perawatan alami ya membuat wajah kita menjadi putih bersih secara Assalamualaikum Hai guys jumpa kembali dengan saya The Sinta Video Kali ini saya akan membuat masker untuk memutihkan wajah secara alami Bahannya ini sangat mudah sekali bisa kita dapat di sekitar kita ataupun juga ada di dapur kita ya guys Pertama ini siapkan tepung beras guys Ini saya pakai tepung beras dari roast brain Kemudian ada jeruk nipis atau boleh lemon ya guys Terakhir bahannya adalah madu Oke sekarang kita akan mulai cara membuatnya Oke sekarang kita ambil tepung berasnya kira-kira 1 sendok makan ya guys Tepung beras ini bisa memutihkan wajah ya Makanya hari ini saya pakai tepung beras Oke setelah 1 sendok makan kemudian kita campur dengan 1 sendok teh madu Madu ini fungsinya bisa melembabkan wajah dan membersihkan wajah ya Nah sekitar 1 sendok teh aja ya teman-teman Kemudian yang terakhir ini kita campur bahan ini dengan jeruk nipis Bisa diganti dengan lemon Tiga bahan ini akan saya aduk Agar bisa tercampur dengan baik ya Dengan sempurna Kalau kurang lumar ini bisa kita beri air ya Air biasa air bersih Atau bisa juga dengan air mawar Oke Kita aduk kembali Kita aduk sehingga membentuk seperti pasta ya Jangan terlalu kental Jangan terlalu encer Nah fungsinya madu ini ya teman-teman Nah curuk nipis fungsinya juga banyak sekali untuk wajah kita ya Ini dia manfaat dari jeruk nipis Gampang saja ya kita membuat masker Alami Jadi bisa dilakukan di rumah ya teman-teman Kita tidak usah jauh-jauh pergi ke salon kecantikan Nah seperti ini Kita bisa merawat wajah kita di rumah saja Nah jadi lumer seperti ini ya maskernya teman-teman Ini adalah tadi bahannya Tepung beras Madu Dan jeruk nipis Yang mempunyai kulit sensitif Bisa di skip jeruk nipisnya ya Oke Nah seperti ini perawatan Alami ya Membuat wajah kita putih bersih Alami ya Bahkan kalau dilakukan secara rutin Bisa putih secara permanen Oke teman-teman tinggal memakai ya ini Seperti ini ya Oke Lumar Seperti pasta Oke Lakukan perawatan masker ini Dua atau tiga kali dalam seminggu Sekarang cara pemakaiannya Bersihkan terlebih dahulu wajah ya Dengan air biasa Atau pembersih Yang teman-teman punya ya Bebas aja Silahkan untuk dibersihkan Oke ini sudah saya bersihkan wajah saya Kemudian maskernya kita aduk sebentar Kemudian kita pakai Oleskan ke seluruh wajah dan leher Secara merata Jangan lupa lehernya Menghilangkan kerutan juga ya Teman-teman ini Biar tidak belam Sampai ke leher Maskernya ini juga bisa menghilangkan komedo Gatal-gatal di hidung ya Gampang saja ya teman-teman Dengan bahan yang murah Tapi hasilnya mewah Oke Dengan membeli tepung beras Satu bungkus itu sekitar 5 ribuan ya Atau 6 ribu Itu sudah bisa kita pakai beberapa kali Perawatan zaman dulu pun Ibu kita Ibu-ibu dulu Zaman dulu itu pakai Tepung beras Dibuat masker Dibuat bedak Sehingga wajahnya Cantik alami Diamkan selama 15-20 menit Atau sampai mengering Oke kita bisa menunggu sambil membaca Atau melihat televisi Atau mendengarkan musik ya teman-teman Oke kita tunggu 15-20 menit Atau sampai mengering Oke teman-teman inilah hasilnya Setelah saya bersihkan dengan air bersih atau air biasa Bila teman-teman membersihkan dengan air hangat bisa ya Tapi terakhir harus diberi air es atau air dingin Hasilnya kulit menjadi lebih bersih Kenyal, lembut Dan tentunya putih secara talam Oke teman-teman Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh